Kesorotan lain saudara mantan Gubernur Jakarta sekaligus politisi PDI Perjuangan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok blak-blakan soal peluangnya rematch lawan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Di program Rosi Kompas TV, Ahok bilang akan lebih baik buat bangsa ini jika ia kembali melawan Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Menurut Ahok, laga ulang di Pilkada Jakarta melawan Anies bisa jadi alat ukur bangsa dalam menyikapi isu politik identitas. Soal elit PDI Perjuangan yang melirik Anies Baswedan, Ahok yakin PDIP tidak akan mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan, sesuai itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut, ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Cuma mau, udah pede? Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya untuk mengukur kan. Apakah terjadi lagi demo yang besar? Atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana? Karena Mbak Puan kan juga sudah bertukar kode, menarik. Lalu kemudian ada dari DPP PDI Perjuangan yang mengatakan, jangan ragukan merah putihnya Pak Anies. Kalau itu pilihan yang diambil, apakah Pak Ahok akan kecewa? Ya, sebagai kader partai, kita harus disiplin organisasi. Tapi secara partai PDI Perjuangan yang saya ikutin, yang pegang prinsip, saya sangat yakin tidak mungkin mencalonkan Anies. Itu sesuatu yang berbeda ya. Ini suara DPP loh Pak, salah satu suara DPP. Karena Pak Ahok udah beda nih posisinya. Saya berikut rapat DPP yang peleno belum. Menanggapi peluang rematch antara Anies dan Ahok di Pilkada Jakarta, penyusul hasil survei Limbang Kompas, Sekjen Partai Nasdem, Hermawit Taslim, mengatakan Nasdem siap, karena sudah pernah tahu hasilnya. Menurut Hermawit Taslim, sudah ada tiga nama calon gubernur Jakarta yang mengkristal di internal partainya, yakni Anies Baswedan, Mendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni, dan Ketua DPW Nasdem Jakarta, Wibi Andrino. Oh iya, itu kan survei. Tapi yang jelas, nama di kita itu sudah mengkristal tiga nama, itu dari bawah. Dan potensi, di mana sih kan, kalau misalkan anginya, Pak Ahok itu, nampak-nampak kompetisi lagi sama Pak Ahok? Kita siap saja, nampak-nampak. Kan sudah pernah. Sudah pernah terjadi, dan Anda semua sudah tahu hasilnya, mungkin. Terima kasih.